Madura United kali ini berkeyakinan bisa mendominasi laga, berpeluang besar menang saat lawan Borneo FC Samarinda dalam lanjutan Liga 1. Lantaran Madura United sebagai tuan rumah tentu saja mendapat dukungan banyak supporter. Hal ini disampaikan oleh pemain Madura United, Selamet Nur Cahyo. Selamet Nur Cahyo berpotensi dimainkan lebih awal pada pertandingan melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, SGMRP, Pamekasan, Jumat, 3 Maret 2023, esok. Pemain kelahiran Kabupaten Jember ini tercatat main 14 kali selama Liga 1 2022-2023. Pada putaran kedua Liga 1, peran Selamet Nur Cahyo sebagai gelandang banyak diganti oleh Hugo Gomez Dos Santos Silva, Jaja, Esteban Vizcara, dan Leo John.